Hi guys, balik lagi di Youtube channel aku Ratu Hari ini aku mau nge-battle tentang bedak-bedak yang matte Atau bedak yang bisa menahan minyak di kulit mukanya kita Tapi sebenernya ini tuh awalnya itu famous dari brand Korea Yang namanya Innisfree dan Etude House Jadi kalo Innisfree tuh dia punya no sebum mineral powder Dan kalo yang Etude House dia punya zero sebum By the way, mereka berdua ini dibuat di dalam satu perusahaan Kalo gak salah namanya Amor Pacific Jadi aku juga gak tau kenapa perusahaan ini tuh dia bikin produk Dengan brand yang berbeda tapi fungsinya sama Dan menurut aku juga mirip-mirip gitu Harganya pun mirip-mirip Dan kenapa aku mau nge-review ini Itu karena brand lokal Wardah Itu ngeluarin yang sejenis sama yang famous dua brand Korea ini Sejenis lah ya Jadi dia namanya Wardah Everyday Innisfree Loose Powder Nah karena itulah aku pengen nge-battle ini Sebenernya itu beda gak sih antara yang brand lokal kita Sama yang famous dari dua Korea ini gitu Jadi kalo misalkan kalian penasaran Langsung aja kita bahas Pertama-tama aku akan kasih tau kalian dulu Klaim-klaim dari tiga bedak ini Yang kurang lebih mirip lah ya satu sama lain Yang pertama yang udah pasti adalah Dia membuat penampilan makeupnya kita itu lebih matte Terus tahan minyak seharian gitu Terus yang kedua Itu dia memberikan kayak soft effect gitu Setelah dipake Jadi kalo misalkan kita pake ini Untuk setting base makeupnya kita itu Keliatannya kayak lebih halus Daripada belum disetting menggunakan bedak ini Terus yang ketiga dia itu translucent Atau ya bisa dibilang transparan Jadi dia cuma punya satu shade Tapi shadenya transparan Jadi dia gak akan mengganggu warna dari base makeup yang kita pake Dan yang keempat adalah dia gak memiliki coverage Jadi dia cocoknya untuk nge-setting makeupnya kita Terus juga bisa untuk touch up Jadi kalo untuk touch up dia gak akan mengganggu apapun di makeupnya kita Tapi dia menyerap kelebihan minyak-minyak yang ada di kulitnya kita gitu Dan sekarang yang akan aku bahas yaitu tentang perbedaan 3 bedak ini dari segi packagingnya Jadi pertama aku akan bahas dulu dari segi besarnya packaging Kalo dari segi yang besarnya packaging itu yang paling besar itu yang Etude House Zero Sebum ini Terus yang kedua terbesar itu yang Wardah Shine Free Loose Powder ini Dan yang paling kecil itu ada yang Innisfree No Sebum Mineral Powder Tapi kalo dari segi gramasinya Ada yang beda Jadi sebenernya yang paling banyak isinya itu yang punya Wardah Karena yang punya Wardah ini ukurannya 8 gram Terus kalo untuk yang paling besar kedua itu yang punya Etude House Zero Sebum ini Dia ukurannya 6 gram Terus yang paling kecil itu yang punya Innisfree Jadi dia ini ukurannya 5 gram Jadi dia udah paling kecil ukurannya Terus dia juga gramasinya paling kecil Tapi walaupun begitu yang punya Innisfree ini yang paling mahal Aku belinya di online di Shopee Aku gak tau sellernya apa Pokoknya aku beli ini harganya sekitar Rp72 ribuan gitu Terus yang termahal kedua itu ada yang punyanya Etude House Jadi ini walau Etude House ini dia gramasinya lebih besar dari Innisfree Tapi dia lebih murah sedikit Jadi dia harganya aku beli sekitar Rp70 ribuan gitu di online Dan ini satu toko aku belinya Terus kalo yang punyanya Wardah ini Dia gramasinya paling besar 8 gram Dan dia harganya yang paling murah yaitu Rp60 ribuan Itu paling mahal Jadi aku beli ini kalau gak salah Rp58 ribuan gitu Selanjutnya kita bahas dari setelah dibuka Jadi kalo dalam segi kemasannya sih sebenernya mereka semua sama gitu Jadi cara bukanya itu tinggal diputer gini Terus juga di bagian dalamnya ada puff Terus kayak ada penyangga yang untuk ngeluarin bedaknya itu Jadi biar gak terlalu tumpah terlalu banyak Itu semua sama Segi desainnya itu sama persis Terus dari puffnya ini Ini mengikuti ukuran dari si besarnya kemasan Jadi yang paling besar itu yang punyanya Etude House Dan aku tuh paling suka sama yang punyanya Etude House Karena aku suka sama puff yang diukurannya agak besar gitu Daripada yang kecil gini Menurut aku aku agak kesusahan Tapi kalo diliat di bagian dalamnya sini Untuk si bubuknya itu Itu semua sama Warnanya itu putih bersih gitu Yang beda itu setelah aku coba pegang Jadi kalo yang punyanya yang brand Korea Yang industry sama Etude House Kalo dipegang itu dia halus banget Tapi saking halusnya itu dia kayak Agak apa ya Licin keset gitu lah Hasilnya itu keset-keset gitu Kalo yang punyanya Wardah ini Sebenernya dia halus juga sih Aku gak bisa beda yang halusnya Itu sebenernya yang mana yang lebih kasar Yang mana yang lebih halus Karena tiga-tiganya menurut aku halus Tapi kalo yang Wardah ini Dia gak menimbulkan kesat gitu loh Setelah kita coba gini-giniin gitu Terus sekarang ngomongin wanginya Jadi ketiga bedak ini tuh Dia mempunyai wangi Tapi wanginya itu semuanya Alhamdulillahnya soft Jadi gak ada yang kayak ngeganggu gitu wanginya Dimulai dari yang industry dulu Jadi dia wanginya itu kayak wangi industry Jadi agak-agak mean gitu Dan pas dipake juga sebenernya Juga kayak kerasa agak-agak dingin gitu Yang punya industry ini Kalo yang punyanya Etude House Zero Sebum ini Dia wanginya kayak lebih ke jeruk ya Kayak citrus gitu Tapi citrusnya bukan yang nyegak Jadi masih yang soft banget Terus kalo untuk yang bedaknya Wardah Yang brand lokal ini Dia kayak bedak-bedak brand lokal sih Dia wanginya menurut aku lebih ke bunga gitu Tapi bunganya juga bunga yang soft Jadi overall ketiganya Kalo dari segi wangi itu Aku gak ada yang keganggu Oke guys ini aku udah pake foundation Yang paling doing yang aku punya Yaitu foundationnya Javra Sekarang aku mau set foundation ini Menggunakan bedak yang pertama dulu Ini aku mau pake yang industry Jadi aku mau cobain Setengah pake Setengahnya lagi enggak Biar kalian bisa liat bedanya kayak gimana So guys ini dia Muka aku udah diset Menggunakan bedak Innisfree No Sebum Mineral Powder Di sebelah sini Keliatan kan ya Bedanya yang ini tuh Jauh lebih matte banget Daripada yang belum diset foundationnya Dan hasilnya ini Bener-bener halus banget Jadi kalo kayak soft efeknya itu Dapet banget Pake Innisfree ini Terus juga warnanya Dia gak berpengaruh Gak mempengaruhi warna dari Foundation Javra aku Gak menambahkan warna apapun gitu Jadi masih warna asli dari foundation tersebut Dan satu lagi Ya ini gak ada coverage apapun Karena Kan aku pake foundation Aku gak pake concealer lagi Dan bekas-bekas jerawat yang gak terlalu Tertutupin sama foundationnya Javra itu Masih terlihat jelas setelah pake bedak Innisfree ini Terus ada lagi yang aku suka dari Innisfree ini Yaitu Di garis-garis bawah mata aku ini Jadi kayak lebih halus gitu Daripada kalo gak diset pake bedak Terus di bagian yang pori-pori sebelah hidung ini Yang besar Liat jadi kayak ngeblur Bagus gitu Dibandingkan kalo misalkan aku gak nge-set foundationnya aku Karena aku mau ke bedak yang kedua Yaitu Etude House Zero Sebum Jadi ini sama sih Yang akan aku pake di sebelah sini juga Oke ini dia hasilnya Setelah muka aku Diset menggunakan Etude House Zero Sebum Di sebelah sini Dan seperti yang bisa kalian liat Ini hasilnya langsung jadi matte banget Sama kayak Innisfree tadi Terus juga dia soft efeknya Setelah kita pake bedak itu Dapet banget juga Sama kayak Innisfree menurutku Sama banget Terus juga Untuk coveragenya juga dia gak ada Jadi kayak bekas-bekas jerawat Yang masih Gak bisa tertutupi sama foundation Javra aku Gak bisa terbantu Tertutupi oleh Etude House Zero Sebum Menurut aku Jadi masih samar-samar bekas jerawatnya terlihat Terus juga sama Ini juga Transfusion Atau dia transparan bedaknya Jadi dia gak mengganggu Warna asli dari foundation Javra Yang aku pake Terus kalo di zoom Di bagian yang pori-pori besar sebelah hidung ini Yang si Etude House juga Dia bisa memblurkan pori-pori Jadi pori-pori aku terlihatnya lebih samar Dibandingkan kalo aku gak nge-set pake bedak Tapi untuk yang di bawah under eye Ya kalo misalkan terlihatnya Mungkin dia lumayan bisa untuk Meng-cover garis-garis halus di bawah mata aku Cuman gak tau kenapa Aku lebih suka yang Innisfree Karena ini tuh pas aku Tap di bawah mata aku tuh Kayak agak kurang rata gitu loh Sekarang ke yang ketiga Aku masih menggunakan foundation dari Javra ini Yang Dewi Sekarang aku mau set Foundation-nya menggunakan bedak yang ketiga Yaitu Wardah Shine Free Loose Powder So ini dia hasilnya setelah aku set Menggunakan Wardah Shine Free Powder Yang sebelah sini keliatan Ya matte juga Sama kayak yang dua sebelumnya Yang Innisfree sama Etude House Terus juga dia ini Gak ada covernya juga Jadi samar-samar Begur sejarah aku masih terlihat Terus juga dia translucent juga Menurutku dia gak terlalu banyak Ngeganggu warna foundation yang udah aku pake Tapi ada tapinya Untuk soft Apa ya Soft focus Soft effect gitu Yang aku rasain Setelah aku nge-set Foundation Javra Pake bedaknya Wardah ini Dia gak terlalu Bagus seperti dua bedak yang sebelumnya Jadi Pas nge-blend Terutama di bagian ini Kening aku Sama di bagian hidung aku sebelah sini Itu dia gak terlalu Bagus gitu loh nge-blendnya Ya hasilnya sih halus sih Cuman kayak masih terlalu kurang halus Dibandingkan dua bedak yang sebelumnya Menurut aku Tapi yang bagusnya lagi Nanti kalau kita zoom Aku zoom dulu Nah yang bedak Wardah ini tuh Untuk pori-pori juga dia Menyamarkan Jadi gak terlalu Gede banget Kayak yang belum diset pake bedak Dan untuk di bagian bawah Yang untuk menyamarkan Kerutan-kerutan bawah mata itu Menurut aku Ini yang paling bagus Di antara dua bedak yang sebelumnya Innisfree Ataupun Etude House Jadi itu plusnya Nah selanjutnya Aku uji ketahanan Jadi aku udah coba Pake tiga bedak yang berbeda ini Di masing-masing hari yang berbeda Selama tiga hari Dengan menggunakan base makeup yang sama Jadi yang aku bedain tuh Cuman bedaknya aja Itu masing-masing bedaknya kurang lebih Itu tujuh setengah jam Aku pake Dan kalo kalian penasaran Langsung aja ditonton videonya Jadi guys hari ini aku pake Innisfree No Sebum ini Dari jam 9 pagi Sekarang tuh udah sekitar Jam 4.30 Jadi udah sekitar Tujuh setengah jam gitu Disini tuh kayak Kalo ini sih Sebenernya ini masih kayak Bagus matte gitu Ini karena cahaya mataharinya Matahari sore aja Tapi udah keliatan ada Minyaknya itu di Hidung aku ya Di T-zone aku ini Dia udah muncul minyaknya gitu Tapi ini bukan yang berminyak banget Aneh gitu Jadi ini masih kayak Glowing gitu hasilnya Jadi menurut aku ini masih bagus Nanti aku akan compare Dengan dua bedaknya lagi Besok dan lusa Nah kalo hari ini itu Aku pake yang Etude House Zero Sebum Dan ini juga udah Sama-sama sekitar Tujuh jam lebih gitu Karena tadi aku pake Sekitar jam 10 Ini udah jam Setengah 6 Jadi ini hasilnya Kalo yang di bagian sini Sama di bagian sini Itu dia masih matte Tapi di bagian sini Udah keliatan kan Dia udah agak muncul Oilnya gitu Tapi ini gak Gak oily Maksudnya masih Kayak Ya typical glowing Sama sih sama yang kayak Innisfree itu Tapi bedanya Kalo kata Riki Kayaknya Ini tuh dia lebih matte Daripada yang si Innisfree Padahal base makeupnya Aku pake sama kok So guys Jadi ini aku pake Bedak ketiga Yang dari Wardah Ini aku tadi pake Sekitar jam 10 pagi Terus sekarang Udah jam 6 sore gitu Jadi mohon maaf Aku gak bisa ngeliatin Di outdoor Seperti dua bedak yang sebelumnya Tapi aku mau Kasih tau kalian Kalo bedak yang Wardah ini tuh Menurut aku yang paling Berminyak Dibandingkan dengan Bedak Dua bedak yang sebelumnya Dari Korea Yang Innisfree sama Etude House Karena apa? Dia selain di T-zone aku Dia udah muncul minyak Udah glowing banget Gini Kalo yang dua bedak sebelumnya Yang Innisfree sama Etude House Itu dia cuman di T-zone aja Muncul minyaknya Disini tuh kayak masih Apa namanya Masih matte banget gitu Tapi kalo yang Wardah ini Dia disini Di sebagian dagu aku Itu kayak udah muncul Minyak gitu juga Kalo dipegang tuh udah Kerasa ada minyaknya Jadi menurut aku Yang Wardah ini Yang paling gak tahan minyak Di antara semuanya Tapi Aku gak bilang ini jelek juga sih Ketahanannya Karena kan ini udah 7 jam setengah juga Jadi kalo misalkan kalian Butuh tachat juga yang Wardah ini Juga masih oke aja gitu loh Dan aku mau report juga Kalo yang si Innisfree sama Etude House Itu waktu aku pake Setelah aku bersihin makeup Itu aku muncul jerawat aktif baru gitu Aku gak tau karena Aku emang bener-bener gak cocok Sama Innisfree Atau sama Etude House Atau karena sekarang Aku faktor lagi mens ya Aku lagi datang bulan Jadi Faktor hormonal gitu Aku masih harus make sure dulu Tapi hopefully Semoga aku Gak Gak terlalu gak cocok gitu loh Sama dua bedak yang dari Korea itu Biar masih bisa aku pake lain Oke Oke jadi itu dia Setelah aku coba uji ketahanan Tiga bedak ini Kurang lebih tujuh setengah jam Dan sebenernya Aku tuh sangat suka Sama hasil dari yang brand Korea Yang Etude House sama Innisfree Tapi yang lebih matte itu Sebenernya yang punyanya Etude House Dan dia hasilnya Pokoknya hasilnya tuh Sebenernya bagus banget Kalo dipake di kulit wajah Aku tuh suka Masalahnya Kayaknya aku bener-bener gak cocok Sama dua bedak ini Karena apa? Karena aku cek ingredientsnya Jadi aku tuh gak cocoknya Bukan karena aku pas lagi uji coba itu Pas lagi mens Tapi waktu aku coba liat ingredientsnya Ternyata ingredients utama Atau yang ditulis paling pertama Di komposisinya itu Ternyata silika Atau silikon Jadi dia memang Kalo dari silikon Bedak yang ada silikonnya tuh Bisa memperhalus banget Permukaan wajah kita Cuman gak tau kenapa Aku tuh kayaknya Emang agak Agak terlalu cocok ya Sama yang silika itu Karena Menurut aku sih Yang terbuat dari silikon tuh Dia bisa meng-clogging pores aku Jadi itu sebabnya Makanya ada jerawat baru Yang tumbuh Setiap kali aku pake Produk yang mengandung silikon Jadi aku gak bisa pake Terus-terusan Sepanjang hari gitu loh Jadi kalo Sometimes aku boleh pake Yang ada mengandung silikon Kayak primer silikon gitu Untuk ngeblurin bagian pori-pori aku Tapi gak bisa dipake Sehari-hari sama aku Jadi kayaknya Dua bedak ini pun Gak akan aku pake Sehari-hari Karena aku pasti Break out Kalo aku pake Setiap hari gitu kan Nanti akan aku tulis disini Ingredients yang Innisfree Dan juga Ingredients yang Etude House Sekarang kita masuk Ke bedak yang wardah Jadi wardah ini tuh Walaupun dia ketahanannya Gak sebagus Innisfree atau Etude House Jadi dia Di dalam 7,5 jam itu Bukan cuma di bagian sini doang Udah kayak kerasa Ada timbul minyaknya Tapi di bagian dagu Aku juga udah kerasa Dimu minyaknya Jadi menurut aku Ini bagusnya Mungkin 5 jam aja Dan 5 jam itu Udah bagusnya Udah ditacap Sama kita Di bagian sini dan sini Tapi menurut aku Itu udah cukup sih Jadi kayak udah cukup bagus lah ya Bedak yang bisa menahan Minyak di mukanya kita Selama 5 jam Itu udah lumayan Menurut aku Dan satu lagi Yang aku suka Jadi setelah aku pake Bedaknya wardah ini Aku gak timbul Jerawat baru Kayak aku pake Innisfree atau Etude House Dan setelah aku Check ingredientsnya Ternyata ingredients Yang paling pertama Dari bedaknya wardah Yang shine free Ini adalah Corn starch Atau tepung jagung Jadi Kalau tepung jagung itu Sebenernya aku udah Tau Aku cocok Itu dari Setelah aku pake bedak marks Jadi bedak marks Juga di komposisi Keduanya Itu dia ada Tepung jagungnya juga Jadi aku Kayaknya gara-gara itu Aku cocok sama Yang punya wardah ini Dan dia tetep ada Si silikanya Cuman bukan di bagian Yang paling pertama Tapi di bagian Yang list ketiga itu Nanti akan aku tulis deh Ingredients dari Yang punya wardah Shine free ini Di sini Jadi aku cocok Jadi aku suka sama Yang punya wardah ini Dan kalau misalkan kalian Tanya aku Atau kalian yang udah Ikutin youtube channel aku Dari lama Kalian pasti tau kan Aku kayak jarang ganti-ganti Dari marks ini Karena Sebenernya marks itu juga Dia fungsinya kayak Untuk mattifying gitu Jadi untuk mendapatkan Hasil yang matte Dari base makeupnya kita Tapi setelah aku bandingkan Dia memang Lebih halus yang Punyanya wardah ini Daripada yang Punyanya marks So guys Jadi kesimpulannya Kalau misalkan kalian Gak masalah Pake produk yang Mengandung silika Aku lebih Rekomen kalian Beli yang Dari korea ini Yang baik yang Etude house Atau yang Ini free Tapi kalau kalian Mau yang lebih matte Kalian bisa beli Yang punyanya Etude house Terus kalau misalkan Kalian agak kurang oke Pake produk yang Mengandung silika Kayak aku gini Aku lebih rekomen Kalian beli Cobain yang wardah Karena yang wardah juga Sebenernya mirip sih Cuman ya itu doang Agak kalah Di ketahanannya Terus kalau misalkan Kalian gak masalah Gak harus yang Halus-halus banget Kayak ketiga Bedak ini Kalian bisa Cobain yang Yang marks Yang biasanya Aku pake di youtube channel aku Jadi ini ya Matte juga Cuman kayak Apa sih Quality-nya di bawah Yang udah aku pake hari ini Gitu loh Karena harganya juga Beda jauh gitu Jadi itu aja sih Sekian dari aku Semoga reviewnya Bermanfaat bagi kalian And see you guys On my next video Bye bye